Pada selasa 12 Oktober 2021, Yosef dan Yoris, suami dan anak tertua Tuti korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat, akhirnya bertemu. Keduanya diminta mendatangi bank untuk membuka rekening koran Tuti dan anaknya Amalia. Gaya keduanya saat masuk ke bank pun disoroti oleh warganet. Seperti diketahui, pembukaan rekening tersebut nantinya akan dapat mengungkap transaksi keluar dan masuk dari rekening Tuti dan Amalia. Saat masuk ke bank untuk mengurus rekening tersebut, Yosef dan Yoris memiliki gaya yang berbeda. Mengenakan kaos berkerah dan topi merah, Yosef tampak diam dan sesekali menunduk berjalan masuk ke dalam bank. Dirinya tak sekalipun menoleh ke kamera awak media ataupun mengucapkan sesuatu. Pemandangan berbeda tampak ketika Yoris masuk ke bank. Mengenakan kaos pendek berwarang putih dan peci, Yoris tampak menyapa para awak media. Yang lalu mengatupkan kedua tangannya seperti gestur memohon bantuan doa. Namun upaya pembukaan rekening Tuti dan Amalia diketahui gagal karena kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu diungkapkan oleh Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef. Rohman menyebut keputusan melakukan printout terkening korban pembunuhan di Subang adalah agenda dari kepolisian. Hal itu dilakukan terkait dengan penyelidikan lanjutan untuk mengungkap kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yosef dan Yoris diketahui sama-sama berstatus sebagai ahli waris dari Tuti dan Amalia, dua korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Selain itu, Kapolres Subang, AKBP Sumarni membeberkan perkembangan pengusutan kasus pembunuhan ini pada selasa 12 Oktober 2021. AKBP Sumarni menyampaikan pihak kepolisian masih dalam proses pendalaman kasus. Polisi juga kembali memeriksa 54 saksi diantaranya Yosef dan istri mudanya Mimin hingga Danuk Keponakan Tuti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!